Masih bersama saya Nikian Pratiwi di seputar Bandung Gere Malam. Pemirsa Komandan Sektor 21 Citarum Harum, Kolonel Infanteri Yusef Sudrajat dalam peringatan Isro Mirosh mengajak Santri Pondok Pusantren di Kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung untuk peduli lingkungan. Salah satunya pembuatan insenerator atau alat pembakar sampah yang ramah lingkungan. Peringatan Isro Mirosh Satkes Citarum Harum ternyata punya cara khusus untuk memperingatinya dengan berkolaborasi dengan para santri di Pondok Pusantren di Kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung untuk mengajak peduli terhadap lingkungan. Salah satunya pembuatan insenerator yang diperbantukan dari Komandan Sektor 21 Kolonel Infanteri Yusef Sudrajat. Bantuan tersebut dapat mengurangi sampah yang berada di kawasan pendidikan tersebut. Insenerator sebagai alat untuk pembakar sampah yang ramah lingkungan dan akan dikelola santri-santri. Pembuatan insenerator dapat membakar sampah sebanyak 1 ton per hari. Mudah-mudahan dengan adanya insenerator di pesantren ini yang kurang lebih ada 3.500 santri di Alpala ini bisa terbantu tidak lagi membuang sampah sembarangan atau menumpuk sampah karena menunggu jemputan sampah yang tidak kunjung datang. Sementara itu perwakilan pondok pesantren Ahmad Sukrila menyebut baik bantuan insenerator tersebut. Kendala yang dihadapi pondok pesantren terkait sampah yang menumpuk akan segera teratasi. Dengan hubung pondok pesantren Alpala kita merasa sangat senang sekali, sangat bahagia dengan adanya pengolahan sampah ini karena ini adalah masalah yang krusial yang sudah kita alami sejak kurang lebih 3 bulan kebelakang. Sampai-sampai tidak ada tempat penampungan sampah sehingga pembuangan sampah di depan sempat dibuang di depan, dipos. Diharapkan dengan adanya pembuatan insenerator dan melibatkan para santri di pondok pesantren dapat memaksimalkan program Citarum Harum Sektor 21 yang semakin berangsur-angsur pulih. Rezitya Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton!